Intro Liat dong pake base makeup lokal product yang affordable dan juga high quality Gimana hasilnya guys? Gak kalah kan sama produk-produk high end? Hmm, hi! Hari ini terdepan aja aku langsung mau racunin kalian Sama another local product yang high quality Tapi tetep affordable dan aman untuk kulit sensitive Ini aku bener-bener baru cuci muka dan gak pake skincare at all Karena aku pengen nunjukin sesuatu, nanti aku kasih tau kenapa Nih, racunnya! Ini adalah produk 3 in 1 Udah ada moisturizer-nya, udah ada SPF dua-duanya Dan ada foundation-nya, oh my god Terus ada packaging-nya super pretty kan, ala-ala glossy gitu gak sih? Gak nyangka nih ada produk lokal dan lagi-lagi brand yang aku cinta Blast Cosmetics Jadi sebenernya format aku ini semacam BB cream Tapi bedanya adalah tone sama coverage-nya Jadi tonenya itu lebih ke yellow undertone Gak kayak BB cream-BB cream Korea yang biasanya lebih ke pinkish atau ke grayish Dan coverage-nya juga oke, light to medium lah Nah jadi karena dia 3 in 1, udah ada moisturizer sama SPF-nya Ibaratnya nih kalian traveling terus moisturizer kalian pecah atau tumpah atau sunscreen kalian abis gitu Kalian masih aman kalo pake si Healthy Glow Foundation ini Karena dia udah ada moisturizer dan ada SPF-nya Tapi, again, kalo misalnya kulit kalian tuh yang tipe kering banget ya Kalian harus pake moisturizer before this Dan kalo soal SPF, aku selalu prefer pake sunscreen sendiri sih Produk sunscreen sendiri, kayak jangan bergantung sama produk-produk makeup Karena kamu kan tau kalo pake sunscreen yang efektif tuh harus sesuai dengan takaran ya kan Takarannya itu kurang lebih tuh sekitar 2 sendok, 2 sendok makan 1 sendok teh 1 sendok teh atau 2 ruas jari ini Jadi kan gak mungkin kalo pake foundation sebanyak itu ya kan Makanya bagusnya sih pake sunscreen sendiri Tapi kalo misalnya emang lagi gak ada Ya ini udah ada protectionnya Gitu Aku suka banget sama packagingnya karena dia gak rampage buat traveling Biasanya kan foundi-foundi tuh packagingnya kaca ya Kenapa sih pada kaca? Kalo ini tuh bener-bener gak rampage sama sekali Udah tinggal masukin aja tuh ke makeup bag kamu Kekurangan dia sebenernya cuma satu di pilihan shadenya Shadenya dia tuh cuma ada dua, natural sama beige Masalahnya kalo pake natural doang ke putihan, beige doang kegelapan Jadi aku harus mix Nah mixnya itu kadang-kadang aku satu banding satu Atau kadang-kadang sedikit lebih banyak natural Lebih banyak beige Jadi bener-bener tergantung sama kondisi kulit aku Kalo aku lagi panas-panasan Agak gosong, ya agak gelap Banyakin beige Kalo lagi banyak-banyak di rumah Gak kena matahari Lebih cerah, banyakin natural Jadi sebenernya enak loh Kalo punya dua shade tuh Kamu jadi bisa campur-campur sesuai kebutuhan kamu Jadi kalo kalian bingung nentuin shadenya sih Aku personally Kalo kulit kalian kayak aku nih Maksudnya gak terlalu terang-terang banget Gak terlalu gelap-gelap banget Mendingan sih beli dua shade Toh juga Ini nanti ada diskon Cek description box ya Ini adalah shade yang natural tuh Dia gak terlalu encer Gak terlalu kental Menurut aku Di tengah-tengah ya Terus ini yang shade beige Nah, tuh kayak gitu Nah, biasa aku kalo pake Yaudah dicampurin nih Dua warna ini Sesuai dengan kebutuhan kulit aku Nah, since menurut aku ini konsistensinya Seperti BB cream Jadi aku gak pake sponge Best way to apply Sesuai dengan pengalaman saya ya Adalah Langsung aja di Pake jari-jari tangan Jadi aku akan langsung apply aja Aku coba pake di setengah wajah dulu kali ya Biar kalian bisa liat gimana coveragenya Begitu Terus jangan lupa pake di leher juga Biar gak belang Ini tuh kalo di kamera kenapa keliatan kayak putih banget ya Padahal in real life Enggak loh Disitu putih banget ya Hehehe Bener pake bronzer ya Berarti harusnya tadi beige-nya agak lebih banyak kan Ya, gak apa-apa lah Nah, ini hasil kalo aku pake satu layer Emang kayak keputihan ya Tapi nanti biasanya dia akan tone down Dan ditambah lagi Dan nanti kita set pake powdernya yang agak lebih gelap deh Biar gak terlalu pektai Tapi hasilnya kayak gini Jadi, ini tuh gak lengket sama sekali Walaupun namanya healthy glow foundation Bukan berarti gak bisa dipake buat oily skin Atau combination skin kayak aku ya Ini bisa banget karena Ini berang-angkat finishingnya tuh Tapi tetep healthy Yang tetep glowing-glowing radiance gitu Hehehe Memang sih gak bisa tutup 100% ya Jadi, coveragenya tuh light to medium Kalo misalnya mau dibuild lagi sih bisa Cuman gak bisa sampe dibuild sebanyak itu Karena kan inget, dia ada moisturizer-nya Jadi kalo emang ada bekas jerawat yang super-super pinpointed And you wanna cover it Mendingan di layer pake concealer aja Di dot di bagian itunya aja Nah, karena dia tuh gak mengandung parfum Jadi, dia mengklaim bahwa dirinya aman untuk sensitive skin Logically kalo misalnya aman untuk sensitive skin Harusnya aman juga untuk kulit-kulit yang gak sensitive ya Nah, sekarang aku mau set pake powder Of course, pake active face powder-nya Bless Udah bosen gak sih aku bahas ini mulu Biasanya kan aku pake dua shade tuh Ivory sama natural Aku campur Cuman karena ini kayak keputihan Jadi, aku mau pake shade natural aja Untuk ngetone down warnanya sedikit By the way, mereka udah packagingnya udah baru nih Aku masih packaging lama nih Kurang update, yes yes Soalnya emang gak habis-habis ini Isinya banyak banget Jadi, aku akan apply pake brush aja Aku tuh kalo sehari-hari Bener-bener cuman pake Si Bedok Blast ini aja tuh udah Coverage-nya menurut aku udah cukup banget Dan dia juga ringan banget Dipake seharian tuh gak berat Gak pusing juga gampang Buat sehari-hari ya oke banget nih nih powder-nya Nah, kenapa aku cinta banget nih Sedikit lagi akan aku bahas Dia soalnya udah ada antimicrobanya Udah ada tabir surya-nya Terus juga coverage-nya oke untuk sehari-hari Jadi emang banget Dan dia ada tiga shade Ivory natural sama beige Yang aku biasa pake Ivory campur natural Review lengkapnya Mendingan kalian cek aja video aku Yang bener-bener ngebahas lengkap Sama ada tutorial untuk everyday look juga Itu kalian boleh nonton ya Jadi kalo kalian punya kulit yang cenderung lebih kering Aku rasa pake si healthy growth foundation Tanpa bedak aja udah oke Tapi kalo misalnya kulit kalian cenderung oily Atau kombinasi Di set pake acne face powdernya Blast Udah Liat Ini tuh jadi kayak lebih ngeblend banget Nah sekarang aku akan Selesain dulu makeup-makeupnya And I'll be right back Hi guys I'm back Udah full makeup Sumpah Cakep banget gak sih? Ini tutorialnya ada di Instagram ya Kalo kalian pengen liat detail produknya apa aja Oh I love it Ini makeupnya ringan banget Gak berasa berat sama sekali Per jam-jam pun juga aku masih betah ya Oke segitu aja video hari ini Semoga meracuni kalian I'll see you on the next video Bye